Hai iya Oh iya tapi enggak ada Oh langsung di Kemarin itu di upload Di upload terus proses SDSR nya manual SDSR nya manual Cuma sampai SDSR Halo selamat malam Berita saya Insanabilian semua Apa kabar nih semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Semuanya dan mudah-mudahan cuan juga ya Karena kalau kita lihat hari ini ISG kita hijau ya teman-teman Oke disini sudah Ada 12 yang join Oke kita mulai ya Ya teman-teman semua Pada malam ini ya kita Live IG ya dalam program Coldigars yang mana Kita akan mengundang ya narasumber-narasumber Yang keren Dan juga tentunya Expert ya di bidangnya untuk sharing bersama Kita ya pada malam hari ini Nah buat teman-teman yang Yang join di acara live IG kita kali ini Sebelumnya saya ingin info ya Bahwa dalam rangka Semarak HUT Bridge ya yang ke-31 Kali ini Bridge akan bagi-bagi hadiah ya teman-teman Berupa unit reksadana serunya pasar uang 2 ya Ini senilai 31.000 rupiah Untuk 3.100 orang pertama Yang membuka akun atau RDN ya Baik itu via Brights Maupun via Brimo ya Dan unit reksadana Semilai 15.000 rupiah Ini kepada Nasabah setelahnya yang Membuka RDN Jadi kalau misal teman-teman nanti Buka RDN Dalam urutan 3.101 ya Ke 3.101 Maka teman-teman Berhak mendapatkan Hadiah ya Sebesar 15.000 rupiah Yaitu unit reksadana serunya pasar uang 2 Dan untuk teknisnya Mungkin teman-teman bisa langsung aja ya Cek di konten kita Konten Semarak HUT Bridge yang ke-31 Oke Halo semuanya Banyak juga yang udah hadir ya Oke malam ini kita mungkin akan membahas Topik yang luar biasa Dan tentunya Ini harusnya bermanfaat ya Untuk kita semua Untuk breeder semua Yaitu terkait strategi investasi Khususnya dollar cost averaging Atau DCA Versus strategi investasi lamsam ya Nah Nanti teman-teman yang ingin bertanya Langsung aja ya Drop di kolom komentar Pertanyaan apa saja Nanti kita akan bahas Di sesi Q&A ya Oke teman-teman Strategi investasi itu sangat penting ya Kita miliki Agar kinerja portfolio kita Ini bisa Efektif Dan juga bisa Optimum ya Sehingga sesuai dengan target Dan juga tujuan yang Kita inginkan ya Nah sebenernya banyak sekali sih Strategi-strategi investasi ya Namun yang paling umum Atau yang paling digunakan oleh para investor Dan terbukti juga Memberikan profit ya Yaitu DCA dan juga lamsam Mungkin saya sedikit cerita ya Terkait DCA ya DCA ini dollar cost averaging Adalah salah satu strategi investasi Yang mana kita Melakukan investasi secara rutin ya Baik itu investasi saham Investasi reksa dana Obligasi secara rutin ya Membelinya dalam jumlah yang sama Dan tidak peduli Harga sahamnya ini naik ya Atau harga sahamnya sedang turun gitu ya Misal Gampangnya Kita ambil contoh Kita beli saham BRI ya Sebanyak satu lot Misal setiap Tanggal 25 ya Setiap bulan Dan tentunya kita juga bisa gunakan Fitur yuk nabung saham di Brides ya Nah dengan DCA Ini kita tidak memperdulikan Apakah saat tanggal 25 Di bulan tersebut itu BRI sedang turun Atau BRI juga sedang naik ya Kita tetap membeli saham tersebut Sejumlah misalnya satu lot gitu ya Konsisten di tanggal 25 Nah kalau strategi lamsam Ini adalah strategi investasi yang Kita lakukan sekaligus ya Dalam satu waktu Dan dengan jumlah modal yang besar Biasanya misalnya Teman-teman beli saham BRI sekali ya Dalam jumlah misal 1 miliar Atau 100 juta hold Sampai beberapa waktu ke depan gitu ya Nah tentunya Kedua strategi ini Punya kelebihan Dan juga punya kekurangan ya teman-teman Nah oleh karena itu Kita akan bedah Kedua strategi tersebut malam ini ya Bareng narasumber kita Yang luar biasa Dan cukup lama Di pasar modal ya Kita cek dulu Apakah sudah join Pak Parahitanya Sebentar Oke Halo selamat malam Pak Parahitanya Selamat malam Mas Marta Ya selamat Apa kabar Pak Baik Baik Alhamdulillah Jumpa lagi nih Pak ya Kita berdua Sama-sama nih Sharing lagi Sama teman-teman semua Nah teman-teman Ini mungkin Papa Parahitanya ini Nggak asing lagi ya Kita juga sudah pernah Collapse Dan beliau juga Sharing ilmu ya Sama kita waktu itu Papa Parahitanya ini juga sudah lama Di pasar modal ya Kurang lebih 18 tahun Dan Papa Parahitanya menariknya adalah seorang value investor ya Dan juga founder dari investasi jalanan Nah mungkin buat tambahan informasi Value investing Itu juga strategi investasi ya teman-teman ya Jadi malam ini kita akan belajar banyak Dengan Papa Parahita langsung ya Langsung bersama Papa Parahita langsung bersama pakarnya Papa Parahita mungkin Sebelum kita ngomong lebih jauh nih pak Mungkin bisa dijelaskan nggak pak Apa sih perbedaan strategi DCA ini Dan strategi LAMSAP Menurut Papa Parahita Oke Makasih Mas Marta Apa kabar teman-teman semua Ketemu lagi ya Keseringan lihat saya ya ntar Ya gini Kalau investasi Pada dasarnya memang Memang kalau dengan cara kita Apa ya Strategi untuk Pop up nya itu ya Ada dua macam memang Yang tadi mungkin udah dijelaskan oleh Mas Marta ya Tentang DCA ya Dollar Cost Averaging Atau orang bilang mungkin di Indonesia Rupiah Cost Averaging Dan LAMSAP Ya pada dasarnya sih Simple aja sih Kalau DCA itu kita kan Pokoknya Investasi Pop up Dalam jumlah yang sama Secara berkala gitu ya Bisa sebulan sekali Tiga bulan Atau enam bulan Terserah kita Yang penting berkala Dan dengan jumlah yang sama Terus kalau LAMSAP ya Kita punya Mungkin kita punya dana Yang mungkin Oh udah udah besar gitu ya Kita langsung Invest di awal Udah Tinggal jalan aja Ya perbedaan mendasarnya itu sih Gitu Mas Marta Oke Lalu kelebihan Dan kekurangan strategi Kedua strategi tersebut ini Sebenarnya apa sih Pak Kalau menurut Papa Parahita Oke Oke Kalau Saya boleh bilang ya Saya kan Ya Dulu karyawan ya Maksudnya Artinya Kalau DCA itu Kan Kita kayak nyicil ya Kalau beli saham Saham contohnya ya Nyicil gitu ya Bisa juga raksadana sih Dulu Awal saya raksadana Artinya Mungkin kita baru Punya dana Seginilah gitu ya Yang bisa kita sisihkan setiap bulan gitu Ya itu yang nanti kita setiap bulan nanti mungkin investasi tambah Terus top up top up Kalau DCA Ya kalau Lamsam itu mungkin kalau kita mungkin Ada uang besar gitu ya Kayak Mungkin habis jual rumah atau tanah gitu ya Bisa jadi gitu kan Nah itu nanti bisa kita langsung investasikan Lamsam gitu Di depan Kira-kira gitu Kalau kelebihannya Eh tadi kelebihannya ya Kalau kelebihan Ya ya jelas simpel kalau DCA itu ya Itu buat orang-orang yang nggak punya dana Yang langsung gede gitu ya Dan itu memang Kalau dibilang menguntungkan secara return saya Itu kondisional banget Cuman yang pasti kita itu dapat kemudahan Jadi nggak harus besar di awal langsung Kita nyicil dan itu nggak kerasa sih Bisa Saya bertahun-tahun Praktek seperti itu ya Lumayan bagus gitu hasilnya ya Ya kalau Lamsam Ya jelas Dia kalau Kalau market lagi naik bagus ya Kita yakin gitu ya Berapa tahun kita investasi gitu ya Atau sahamnya bagus gitu ya Kalau lebih spesifik gitu Ya itu Lamsam Kemungkinan besar hasilnya akan lebih bagus Itu jelas Karena market perannya naik Tapi kalau market yang sedang fluktuatif Atau bahkan mungkin menurun Selama beberapa waktu Itu kemungkinan bisa lebih bagus performance-nya untuk DCA Gitu Ya kita ngomong tergantung timeframe kita berapa gitu ya Kalau kita timeframe bisa Sampai belasan tahunan Belasan tahun gitu kan Nah itu nanti kalau Lamsam itu Kalau kita sumnya bagus Ini bisa memang gede banget hasilnya Belum ditambah dividennya masuk Kita reinvest lagi Itu bisa gede sekali Nah kalau DJ ini lebih Kalau saya itu ngelihatnya lagi kekemudahan Buat kita yang buat nyicil lah Ya kekurangannya itu Kalau marketnya Lagi bullish banget Ya mungkin performance-nya gak akan sebagus yang Lamsam Gitu sih kira-kira Cuman kalau Lamsam kalau marketnya Apasnya pas kita lagi Kayak 2020 kemarin lah Tahu-tahu dapat duit Bulan Februari kita masukkan Tahu-tahu Maret anjlok gitu kan Ya itu kan memang ya rasanya Ya saya bisa paham sih Gitu kira-kira Ya berarti dalam artian Kalau Lamsam itu Butuh momen yang tepat ya Pak ya Untuk masuk gitu ya Karena kita masukkan sekali Dalam jumlah yang besar Dalam satu waktu gitu ya Jadi ya bener-bener kita Mungkin Pertimbangkan gitu ya Pak gitu Secara fundamentalnya bagaimana gitu ya Pak ya Teknikannya gimana gitu ya Namun kekurangannya Ya butuh modal besar ya Lalu kalau di sini mungkin Lebih mudah Dan juga mungkin lebih murah gitu ya Tanpa memperdulikan mungkin Bagaimana kondisinya ya Pak ya Mungkin cocok Karyawan gitu ya Pak yang gak punya Waktu mungkin Yang penghasilannya relatif tetap lah Relatif tetap setiap bulan gitu Itu cocok banget Betul-betul Pak Nah mungkin terkait penggunaan Dua strategi investasi ini Pak Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi kita ya Dan juga pergerakan pasar nih Di belakangan ini yang Genderung sideways gitu ya Dan tidak menentu Sebenarnya mana sih Pak Menurut Papa Rita Yang lebih menguntungkan Apakah DCE Atau mungkin Si Alamsam ini Pak Kalau lagi Market kita itu kayak gini tuh Dari tahun 2018 ya Ingat saya ya Artinya 2018 gak kemana-mana Bukan gak kemana-mana sih Maksudnya naik turun gitu Fluktuatif sekali ya Istilahnya gitu Bisa Memang sempat naik tinggi Misalkan katakanlah dari Waktu 2020 setelah Yang itu pandemi itu Berapa bulan mulai recover itu Naiknya tinggi Tapi memang Kalau kondisi seperti itu Ya Kalau DCE ya Cukup menguntungkan ya Karena kita bisa Dapat kalau misalkan turunnya banyak Seperti tahun 2020 Kita bisa cicil setiap bulan gitu Harganya bisa dapat murah gitu Nah kalau Lamsam itu Ya mungkin Bisa ngerasakan Katakanlah asumsi Asumsi saham yang kita pegang gitu Pergerakannya sama dengan market gitu kan Itu asumsi Ya itu kan artinya dari 2018 sampai sekarang Kita stagnan Ya mungkin dapat dividen ya pasti ya Mungkin Kemungkinan Returnnya kebanyakan dari dividen Kira-kira kalau Lamsam seperti itu Tapi Tapi Kalau buat ingetin ke teman-teman ya Market itu Saya yakin gak akan seperti ini terus gitu Karena kalau kita Flashback gitu ya Beberapa tahun sebelumnya itu ya Di 2010 sampai 2012 2013 itu kan Mark bullish banget gitu ya Itu ya Itu kalau Kita Lamsam ya untung banget gitu ya Nah kira-kira gitu Jadi artinya Kalau saya pikir kalau untuk Cari untung yang mana Itu itu Saya kira Bukan di CE tempatnya Kita nyari untungan gitu loh Nah itu Cuma strategi untuk Ngurangin pertama resiko Mendapatkan harga yang terlalu tinggi Yang kedua Mempermudah kita kalau mau nyicil Investasi Jadi itu Saya penangkannya disitu Jangan berharap Oh DCA ini pasti lebih unggul dari Lamsam Enggak-enggak seperti itu sih Kau menurut saya Kira-kira gitu Enggak selalu ya Pak ya Enggak selalu DCA ini Menguntungkan gitu ya Ya ada kalanya ketika market beris ya DCA juga akan Enggak perform juga gitu ya Karena dia selalu beli Di harga atas, di harga bawah Kalau misalnya dia beris Dia beli di harga bawah terus gitu ya Pak ya Bisa jadi posisinya nyangkut Ya Ini kembali lagi ya Teman-teman ya Apakah teman-teman ini investor jangka panjang Atau mungkin jangka pendek ya Kalau jangka panjang mungkin Lebih cocok gitu ya Apa namanya strategi DCA ini gitu ya Namun kalau jangka menengah Rasanya mungkin Lamsam ya Pak Lebih cocok ya Misalnya kita investasi Rencananya sebulan dua bulan gitu ya Kita valuasi gitu ya Pak ya mungkin ya Kita valuasi Kita ambil di harga murah Dengan harapan harga sahamnya naik gitu ya Beberapa bulan ke depan Habis itu jual gitu ya Tapi kalau DCA ya Beberapa bulan nggak cukup juga mungkin Mas Setahun ya Pak ya Saham nggak bisa ditebak Iya Kalau saya sih ya Iya betul 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 Artinya bisa bisa Itu sering kejadian Tapi saya nggak berharap Bisa secepat itu juga sih Sebenarnya Iya 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 Nah Mungkin terkait ini Pak Apa strategi investasi yang Saat ini dipakai oleh Pak Pak Raita Yaitu value investing nih Pak ya Kira-kira strategi value investing itu Apa bisa Dikombinasi dengan Kedua strategi ini Pak Apakah bisa dikombinasi dengan ICA Atau bisa dikombinasi dengan LAMSAM gitu ya Mana sih Yang pernah Bapak coba gitu ya Dan terbukti powerful ya Dengan strategi value investing Pak Ini kalau saya sih mungkin Mungkin karena Dari kecil Dulu waktu harga saham mungkin masih Lumayan rendah gitu ya Saya bisa beli beberapa saham gitu Cuman emang Terkait sama itu tuh Ada pertanyaan ke saya gitu ya Bukannya Pak kalau DCA itu Bukannya lebih cocok Kalau kita ke raksadana Seperti itu ya Artinya cuma ada satu instrumen Satu produk gitu ya Kita secara berkala disitu Nggak pakai mikir belinya Nah misalkan Kalau kita pengen punya kata-kata Lima saham gitu ya Itu kan misalkan Duitnya ngepas gitu ya Susah Kalau teman-teman Mungkin masih karyawan baru gitu ya Beli satu saham aja Ya susah gitu apalagi beli lima saham Di pecah memang agak susah seperti itu Ya memang harus disesuaikan dengan kondisi pribadi sih Jadi kalau di saham itu memang Ya kalau bisa Kita bisa beli beberapa saham yang kita suka Ya yang masuk dalam portfolio kita Itu lebih bagus gitu ya Tapi kalau seandainya Cuman bisa beli satu saham Ya mau nggak mau gantian Katakanlah Bulan ini beli saham A Bulan berikutnya B Ya disesuaikan dengan kondisi kita lah gitu Kira-kira kayak gitu Nah kalau saya sendiri ya memang Ya Terkadang saya memang nggak ada si murni juga sih Jadi Karena kan saya kan baca laporan keuangan juga mas Jadi Kadang-kadang ya Yang reguler itu setiap bulan ada katakanlah ya Tapi biasanya saya nyimpan sebagian itu Mungkin di RTM gitu ya Sebagian Sampai 3 bulan biasanya keluar laporan keuangan Oh update ini ada Yang perlu ditambah nggak ya Dia masih bagus terus Saya tambah mungkin agak lebih banyak di saham itu Jadi lebih fleksibel sih kalau saya sih Strateginya Kalau lama saham sih belum pernah Saya karyawan juga Duit gede dari mana ya Jadi lebih sering pakai DCA ya Pak ya Ya Apalagi mungkin kalau Apa namanya Kita investasi di saham yang Korelasinya tinggi dengan market ya Performanya gitu ya Ya kayak banking gitu ya Ya mungkin Kalaupun dia turun Kedepan Segini dengan pertumbuhan ekonomi kita Dan juga Reli Oh iya Itu terus Mengalami kenaikan ya Itu mungkin Lebih cocok ya Pak ya Dengan strategi DCA ya Jadi mungkin lam sam Teman-teman nanti beli di pucuk gitu ya Beli di mahal Ambil di jatuh Itu juga menghargai psikologis ya Pak ya Biasanya ketika diturun Awalnya niatnya investasi Wah nggak jadi trading gitu ya Pak ya Kebanyakan gitu Itu Ya memang jenis sahamnya juga Penting untuk di anu sih Penting banget sih Stock thinkingnya Kalau pengen aman DCA Kalau saya ya Kalau saya sendiri ya Itu Awalin dari Anu sih saham Blue chip sih Artinya saham yang clear gitu ya Tapi ya jangan terlalu mahal juga Biasanya blue chip mahal sih ya Betul Tapi ya kalau sekiranya masih wajar gitu harganya Ya nggak apa-apalah kita DCA disitu Itu lebih Tenang di hati juga ya Dari mana Kalau Kalau kita ngerti gitu ya Ada satu saham yang memang Murah banget Tapi memang itu sangat fluktuatif gitu ya Ya itu Butuh skill lebih tinggi memang Untuk bisa beli saham seperti itu Tapi kalau Masih nggak yakin ya Saham-saham yang biasa aja lah Yang mainstream aja nggak apa-apa kok Itu sudah hasilnya lumayan bagus kok Selama ini saya Pengalaman Hmm Saham-saham yang mungkin Ada value-nya ya Pak ya Yang masih murah Itu juga bisa diterapkan ya Di Dengan strategi DCA ini Nah mungkin buat investor pemula Atau mungkin karyawan ya Pak ya Atau mahasiswa yang biasanya Punya waktu luang ya Dan modalnya makin terbatas gitu ya Mungkin bisa Cek Saham-saham blue chip tadi ya Saham-saham blue chip Yang mungkin Relate pergerakannya Sama ISG performanya Dan Bisa diterapkan ya Tadi ke DCA Atau Lamsam ini Nah Tadi mungkin Tadi juga sempat disinggung nih Sama Pak Parahita nih Apa namanya Investasi di reksadana ya Mungkin lebih cocok ke DCA gitu ya Kalau misalnya kita investasi Lamsam di reksadana Apakah Cocok juga Pak Ya nggak apa-apa lah Itu bukan hambatan Tapi membantu Kalau DCA Tapi bukan hambatan Itu Lamsam Gitu Iya 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 Jadi Bisa juga Pak ya Untuk strategi langsung di reksadana Bisa Kalau di obligasi Kalau di obligasi Mungkin Lamsam Pak ya Yang lebih cocok ya Lamsam loh Kalau di obligasi Kalau nyicil Agak susah juga ya Karena dia ada jatuh temponya Betul Terus Lebih susah lah itu ya Betul betul Ya nggak apa-apa sih Tapi ngapain gitu loh Mending Lamsam Karena dia Resikonya relatif rendah lah Kalau obligasi gitu Iya Kita kan Ya dia mark to market juga sih Memang kalau obligasi juga ya Tapi kalau kita memang Sampai maturity Sampai jatuh tempo gitu ya Ya nggak masalah gitu Apalagi yang ORI atau SRI itu kan Berapa? Tiga tahun ya Ya udah kita pegang Tiga tahun Ya memang diantara itu Mungkin naik Turun Ya udah biarin lah Itu kan Tapi kan nanti di akhirnya Nanti kita Balik semua itu Modalnya itu Ditambah sama kuponnya Atau bagi hasilnya gitu ya Kalau SRI Kira-kira gitu Betul Nah Kalau misalnya Ada nggak sih Pak Do and done-nya Ya Do and down-nya Apa namanya Terkait strategi investasi DCA Ataupun Lamsam ini Pak Apa yang harus kita lakukan Apa yang boleh kita lakukan Atau apa yang nggak boleh kita lakukan Pak Dengan strategi DCA ini Atau Lamsam Kalau-kalau DCA Yang jelas Kita Kalau saya ngomong secara spesifik Untuk saham ya Untuk DCA Yang jelas Kalau sahamnya fundamentalnya nggak bagus Nggak bisa kita pegang Itu Ya semuanya sih Ini akan berbahaya juga ya Kalau DCA juga ya Kena gitu ya Terus kemudian Biasanya Yang bikin gagal Kalau DCA ini Faktor emosi Gini Kan kita kan misalkan Komit gitu ya di depan Oke saya setiap bulan Akan invest sebesar Berapa? 500 ribu Sejuta Nggak tahu lah Tergantung kemampuan Terus kemudian Terus kemudian Eh kok marketnya Lagi Turun Koreksi ya Ntar dulu deh gitu Tahan Bulan depannya Terus Wah ini udah bagus nih Udah turun banget Beli Eh tambah turun Tambah turun Kayak gitu terus Nah itu nanti Ke depannya itu Jadi kita agak bingung gitu loh Ini seharusnya kita bulan ini Investe nggak sih Bulan depan investe lagi nggak sih Marketnya naik nanti bingung lagi Ya udah naik ketinggalan kereta gitu kan Nggak dulu deh Akhirnya lama-lama Ya kemungkinan dua ya Nggak jadi investe gitu Duitnya nggak jadi investe gitu Uangnya gitu Terus yang kedua ya Akhirnya ya Memang ya Bingung sendiri gitu loh Nggak jelas Aku mau investe kapan gitu-gitu Ya Itu nanti pengaruh Karena kan kalau kita investe itu kan Harapannya kan compounding ya Jadi Semakin Pada prinsipnya Investasi itu kan Semakin awal Semakin baik gitu Kalau untuk compounding gitu Jadi Nanti returnnya bisa Terus Terus Ngumpul terus gitu ya Baru Accumulated Nah kalau kita agak ragu kayak gitu ya Kalau kita nggak investe ya Nggak dapat efek compounding Terus kalau kita bingung Terus kemudian kita coba timing akhirnya Meskipun kadang mungkin timingnya Nggak jelas gimana gitu ya Ya berantakan sendiri Nanti bisa ngerasain gitu teman-teman Kalau seperti itu Itu kalau Kalau DCE Hati-hati Jadi harus Justru DCE itu keunggulannya Kita menghilangkan faktor emosi Jangan masukkan lagi faktor emosi Kalau invest Udah DCE Udah mau ngilai faktor emosi Tetap emosi juga gitu ya Artinya disitu ada greed, ada fear Ya percuma juga gitu ya Nah kalau Lamsam ya Sebenarnya sama juga gitu Lamsam Memang ada Gini ya secara psikologis Kalau lihat Market itu kan Pengen nunggu pas murah gitu ya Ya wajar aja Tapi saya Sarankan Fokus ke sahamnya Karena belum tentu pergerakan saham dengan market itu sama gitu ya Bisa jadi Berbeda banget Ya kayak Berapa bulan terakhir Kalau Mas Mata perhatikan gitu ya ISG kan Oh dipikir-pikir Ya disitu aja Tapi kalau kita perhatikan Udah ada beberapa saham Beberapa sektor itu yang naiknya lumayan tinggi Dan itu bukan Spekulasi loh Karena dia memang kinerjanya bagus gitu Bagus Jadi Kalau saya denger dari teman-teman banyak yang Oh kok year date itu udah bagus Ini udah Bisa 17% Even 30% Itu ada gitu Dan saya percaya Karena memang Kalau memang dia Bener milihnya gitu Sahamnya itu memang Possible banget Kalau memang Lamsam Lamsam dan itu untuk jangka panjang Pastikan bahwa ya itu Ya kriteria milih saham biasa lah Sahamnya bagus Harganya masih murah gitu ya Nah kalau timingnya I don't know ya Mungkin tergantung teman-teman Karena ada yang lihat makroekonomi Sekala macam Ya kalau saya sih nggak terlalu Lihat kayak gitu ya Ya yang pasti Karena saya nggak bisa baca Makroekonomi Nggak bisa ngeramal Nggak pede Jadi saya lebih fokus ke sahamnya gitu Kira-kira Kira-kira gitu Mas Harta Iya betul Pak Bisa prediksi market ya Pak Ya besok mau naik mau turun Atau mungkin Ya susah sekali Kedepan apakah naik atau turun ya Ini bergantung Katalin Bergantung juga apapun lah Banyak faktor lah Yang pengaruh pergerakan Iya Market gitu ya Pak Ya Nah tadi yang saya tangkap DCA Ini mungkin Teman-teman agak hati-hati ya Harus Apa melepaskan tuh Apa namanya emosi ya Apa itu namanya nanti Apa Strategi investasi yang lain Misalnya Pengen beli Di harga Di harga berapa gitu ya Karena memang Target DCA ini Melepaskan semua itu ya Baik itu harganya naik Lalu turun ya Atau stagnan Ya tetap beli konsisten ya Beli sebanyak Beberapa lot gitu ya Konsisten beli di tanggal 25 Ya nggak peduli sahamnya Mau naik turun gitu ya Yang jelas ya Sebelum teman-teman memutuskan Untuk beli ya Teman-teman harus analisa dulu gitu ya Analisa fundamental mungkin apa ya Kalau teknikal nggak Nggak ngaruh ya Kalau di DCA ya Jadi ya harus analisa fundamental gimana Teman-teman beli secara rutin Ya gampangnya tadi ya Cari emiten-emiten yang blue chip Cari emiten-emiten yang relate Dengan ISG gitu ya Yang kuat korelasinya Jadi bisa teman-teman Nicil di sana Nah kalau Lamsam Mungkin Lamsam Agak sedikit Ada campuran emosi Dan juga strategi juga ya Pak ya Karena kita beli cuma sekali nih Pak ya Kita beli Satu harga gitu ya Dan tentunya kita pilih saham yang Terpotensi untuk naik gitu ya Jadi nggak bisa asal Jadi harus Harus tahu Saham tersebut Bottom-nya berapa gitu ya Sehingga Nanti teman-teman bisa Compounding ya Apa Di hari-hari berikutnya Sehingga Investasi teman-teman Juga Tumbuh ya Kalau misal apa-apa Ketika dibeli Habis itu turun Nah itu tuh Pak Yang mungkin Susah itu ya Kena mental Kena mental Mau average Mau average Nggak bisa Karena memang kan strateginya Lamsam gitu ya Iya Biasanya ya Teman-teman investor Malah Average down gitu ya Bukan Lamsam Sekali investasi gitu ya Jadi ya Teman-teman harus diperhatikan betul-betul tuh Lamsam Dan juga DCA gitu ya Nah Pak Raita mungkin Boleh dispel nih Pak Apa aja sih Pak Saham-saham Atau mungkin Instrumen investasi yang Menurut Pak Raita Ini Cocok dan Punya potensi nih Menggunakan DCA Atau mungkin lah Saham Saham apa nih Pak Ya kalau Ya selain saham ya Kalau selain saham ya Kita bisa ke raksa dana Mungkin pendapatan tetap Atau raksa dana saham juga bisa gitu ya Atau ETF mungkin bisa juga Kalau memang Pengen emas Beli emas juga bisa Nicil gitu ya Jadi bisa kan Orang kan mungkin diversifikasi asetnya macam-macam gitu ya Tergantung tujuannya apa Kalau saham sendiri Kalau saya pribadi Lebih suka Kalau dia Apa ya Stabil gitu Tumbuhnya gitu ya Itu Ya banyak sih saham yang bisa Sektor yang kayak gitu Tadi ada yang nanya ya Sektor yang kayak gitu itu bisa banyak-banyak sekali Mulai consumer goods Mungkin even dari Saham-saham retail Eh retail Siklical sih mas ya Siklicalnya sih Tapi ada yang memang bagus gitu ya Artinya memang dia meskipun siklical Tenderung naik terus gitu Nah mungkin yang agak spesial Kalau kita ngomong soal ini tuh Komodity ya Komoditas Ya memang komoditas itu Ya kan naik turun ya Sesuai sama harga komoditasnya gitu ya Masalahnya kita itu kan gak tau dia Berapa tahun tuh Cycle nya itu Bisa berubah-berubah terus Bisa setahun Dua tahun Tiga tahun Even lima tahun pun bisa gitu loh Baru dia mulai bulis lagi Ya itu memang Kalau kita Di situ ya Memang kalau memang yakin gitu Kadang Bisa juga Ada perusahaan yang dia Apa ya Dividendnya itu Ada komitmennya bagus gitu Meskipun kecil ada Kalau memang harapannya cuma Seperti itu ya gak apa-apa gitu loh Cuman ya perlu diingat Kalau untuk komoditas Kalau untuk ini Memang mungkin Kita harus sabar Sabar Berapa tahun lagi gitu Baru naik lagi Atau gitu Ya Tapi kalau yang lain gitu ya Kita ngomong Banyak sih sektornya apa aja ya Karena banking juga Ya bagus gitu ya Dia Kalau kita lihat kan luar biasa sekali ya Berapa Setelah pandemi itu luar biasa banget lah banking gitu Gila Kalau aku sampai Enggak Gila ini Artinya gak kebayang gitu ya Kayak BRI tadi kan Bisa Lamba perisinya bisa 51 triliun Itu kebayang gak sih Gila Berapa tahun yang lalu kebayang gak sih Dia bisa segitu gitu loh Gak kebayang juga gitu ya Sama Even sama yang lain BCA Mandiri Yang PNI Juga itu yang pick for itulah itu bagus gitu ya Banking yang lain Terus ya ada sektor yang sektor lain Kalau consumer goods kan memang kepukul pandemi Tapi pada kalau kondisi normal ya Dia sebenarnya lumayan oke gitu Cuman saya gak ngomong sektor biasanya Karena saya memang lebih spesifik ke saham gitu Artinya sahamnya itu Sektornya bisa sangat random Kalau saya terus terang Sektornya bisa sangat random Jadi tapi yang pasti kalau untuk BCA itu hati-hati Kalau saham-saham yang kita gak kenal betul gitu ya 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 Tapi memang Kita harus pilih ya Pak ya saham-saham ya Memang Itu mungkin jadi Penopang IISG juga gitu ya Saham-saham yang Cenderung relatif stabil dan resilient ya Tadi kita juga Seperti juga sama Pak Rarita kan Kayak sektor banking ya Walaupun mungkin di terpa pandemi ya Setelah setahun Hampir dua tahun ya di terpa pandemi ya Setelah itu dia recovery ya Bahkan recovery-nya berkali-kali lipat ya Pendapatannya Saya rasa mungkin Banking lebih cocok gitu ya Kalau misalnya ada Apa namanya Krisis ya Kita gak mengharapkan krisis sih sebenernya Cuman kalau misalnya ada Amit-amit ada krisis lagi Ya mungkin itu bisa dipertimbangkan ya Pak ya Untuk kita lakukan DCE atau bukan Ya salah satu gue bisa Atau bahkan kita yakin Lamsam gitu ya Pak sekalian Gede di bawah Di bottom ya Pak ya Oke Oke tadi juga banyak yang Tanya ya Dia juga Ada yang trading di market ASX ya Sistem DCE ini juga tidak cocok Karena fee-nya flat gitu ya Jadi Mempertimbangkan fee juga gitu ya Untuk Kalau maksudnya gede banget enak Kalau maksudnya kecil-kecil Sakit tuh kalau flat ya Iya betul Maksudnya flat ini nominalnya sama kan Artinya berapapun gedenya ya Kalau aku gak salah nangkep ya Oke baik mungkin Terima kasih Pak Parita Diskusinya ya Saya yakin mungkin ini jadi insight yang Cukup baik ya teman-teman Bagi teman-teman semua Mungkin kita Langsung ke Pertanyaan nih Pak ya Ini juga banyak nih Beberapa Pertanyaan yang sudah masuk Kita cek Ini tadi sektor yang aman Sudah kita bahas Nah ini mungkin dari Mas Muhammad Ini ya Betul kah? Kalau kita mau dapatkan dividen besar Pertahun Ini berbanyak Satuan lot saham yang Anda punya Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya jelas Kalau itulah Semakin banyak belian Secara nominal ya dividennya Pasti lebih banyak Lebih gede lah Itu itu Logik aja gitu kan Artinya Kita invest Lotnya itu ya Artinya lot lebih banyak kan Duitnya harus masuk lebih banyak juga Ya pasti dividennya secara nominal lebih banyak Tapi kalau kita ngomong secara yield Artinya persentasenya itu cerita beda lagi Kalau kita Tapi gini ya Kalau dividen itu memang dua sisi kalau buat saya Karena saya sebenarnya nggak murni value investor Karena saya lihat growth juga lumayan Dominan juga di strategi saya Karena kalau perusahaan itu kan Ya namanya sama aja lah Kita punya usaha gitu katakanlah ya Tapi kita pengen Wah gila ini 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 Marketnya masih gede banget ini usaha Katakanlah kita bikin Anu aja lah apa Misalkan kayak kita bikin Warung kopi gitu ya Katakanlah warung kopi yang paling gampang lagi ngetrend sekarang Nah itu kan nanti kan kita satu tempat Wah ini masih peluangnya tempat lain gede ini Nah kita dari usahanya itu Ya kan selalu ada dua pilihan Ini sama kayak perusahaan ya Kita keuntungannya itu Mau kita bikin Di lokasi baru lagi Atau kita bagikan ke Kita sendiri kita ambil Sebagai dividen gitu kita habisin Itu kan pilihan Kalau kita ambil sebagai dividen Ya dia nanti gemah Nggak bisa bikin warung lagi di sana gitu Nggak ada duitnya Kecuali kalau pinjem Kalau ngutang Tapi kan kalau ngutang Ya nanti ada resikonya beda lagi gitu Jadi memang kalau dividen gede ya Kalau kita ngejar dividen gede Kalau saya sarankan sih Yieldnya Persentasenya kalau terlalu besar Itu nanti ada kemungkinan dia Terhambat untuk ekspansi Kecuali kalau dia pinjem Tapi kalau yieldnya ya masih wajar lah ya Misalkan mungkin 5 3 sampai 5 persen gitu ya Kalau kondisi normal Tapi aku sering diprotes tuh Pak 5 persen mah kecil banget Iya sekarang kecil loh Kalau kondisi normal itu Itu segitu tuh udah lumayan Udah lumayan Berapa tahun yang lalu ya Selama saya gitu ya Artinya Sekarang itu memang yield Untuk dividen yield itu Lumayan gede gitu ya Jadi mungkin kita bisa ngarapkan 4-5 persen dengan Nggak susah lah gitu sekarang Ya artinya cari yang segitu Yang masuk akal gitu Artinya Kita lihat cash flow nya Terus kita lihat Dia untungnya berapa Berapa persen yang dibagikan sebagai dividen Nah kalau dia setiap kali itu Dia bagikan tinggi banget Katakanlah lebih dari 80 Dan itu konsisten ya Sampai 100 persen gitu Jadi dividen Nah terus dia Expandnya kok Gimana caranya gitu kan Kan jadi mikir gitu kok investor Tapi kalau dia cuman bagikan Katakanlah cuman 40 persen 50 persen Even kalau 60 persen Tapi mungkin sekali-sekali gitu Ya it's okay lah 60 persen akhirnya Dia masih ada sisa Ada spare Yang bisa dia gunakan untuk Biaya operasional sehari-hari Jadi mungkin kalau naik gitu Dia masih bisa number gitu ya Working capital Atau kalau dia butuh Ekspansi di mana Dia ada duit Pakai situ Nanti kan kedepannya Nanti kan Labanya Labanya akan naik Kalau dia ekspansi Labanya naik Dividennya bisa naik juga Kalau kita investasi jangka panjang Kalau labanya Kita kan mengharapannya gitu Laba naik Ya otomatis Dividen naik gitu Nah kalau kita gak ada Dividen gede di depan Tapi kemudian Dia cuman gitu aja Bisnisnya gak bisa berkembang Ya dividennya akan segitu terus Kena inflasi juga kan akhirnya Kalau dividennya Meskipun besar Tapi tetap kan kena inflasi juga Gitu Nah kita Betul Jadi kalau untuk dividen Seperti ini ya Pak ya Apa namanya Dividen dari sektor Batubara yang Kemarin Cukup besar-besaran ya Ngasihnya ya Kalau itu agak beda sih Kalau itu agak beda Kalau itu agak beda Nah itu kalau sektor batubara ini Cocoknya bagaimana Pak Kalau dia Ada masa Dimana dia memberikan Dividen yang cukup besar gitu ya Nah strategi DCE atau Lamsam nih Pak Yang cocok sebenarnya di sektor ini Pak Nah gini Oh kalau DCE Lamsam Kalau saya sih Kalau memang dapat harga murah Bisa Lamsam gitu Kalau misalkan Lamsam sekalian ya Pak ya Lagi di bottom banget gitu ya Harga komunitasnya gitu ya Kalau soal dividennya Wajar Dia ngasih dividen gede Wajar Karena memang Dia dapat kayak win for profit Itu kan dari Dari kenaikan harga komunitasnya Batubara sampai 400 450 bahkan mungkin ya 400 lebih ya 400 lebih gitu ya Sempat ya Ya wajar Karena apa Karena kalau di Batubara ini kan Ada yang bilang mau Sunset lah Mau digantikan EBT I don't know gitu ya Whatever itu Kayaknya susah untuk ekspansi lagi Dia gitu loh Untuk buka tambang baru Mungkin jarang Ya nggak banyak lah gitu ya Ya sudah bagikan aja Sebagai dividen gitu kan Wajar Tapi kita harus tahu Itu nanti Kalau misalkan Harga batubaranya turun Ya mungkin nggak bisa seroyau Itu dividennya Kita harus Bisa Terima itu realistis gitu Ya kalau memang Dia siklikal seperti itu Ya mungkin Ada baiknya kita mikir Oke dividennya Mungkin kita Investasikan mungkin Ke saham lain Yang mungkin Masih prospektif Yang mungkin bisa Jawa panjang Karena Kalau komoditas itu Bisa kasih untung Gede banget Bisa gede banget Ya saya juga tahu Saya juga ngerasakan soalnya Cuman ya saya Realistis gitu loh Nanti mungkin Dividennya bisa pakai Buat sektor lain Yang masih murah Yang prospektif Kedepannya Jadi kan kepikiran gini Ini sekarang kondisi pandemi Terus kemudian kondisi perang Dimana kalau seandainya perangnya Mulai meredak Pandeminya mulai meredak Sektor apa yang kemarin tertekan Yang bakal untung Nah itu kan kita bisa lihat seperti itu Itu logika aja gitu loh Nah itu kita coba disitu Ya kira-kira seperti itu sih Mas Berarti siklikal ya Pak ya Memang Sektor komoditas ini siklikal ya Jadi kalau misalnya Investasi Di sana secara rutin Ya juga perlu dipertimbangkan gitu ya Mungkin lebih cocok Lamsam ya Kita cari sekalian Depaturnya berapa Lanjut kita masuk Dan terakumulasi Bahkan kita bisa dapat Dividen yang lebih besar gitu ya Seiring dengan Tapi harus sabar ya Harus sabar tapi ya Saya udah bilang tadi Cycle itu panjangnya berapa Gak tau kita Iya betul 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 Dan tau momentum ya Pak Bisa aja udah murah Harga komoditasnya Tapi murah Terus sampai bertahun-tahun juga bisa Gak naik-naik juga bisa Iya iya betul-betul Nah ini mungkin terkait Dividen juga ini Pak Kapan sih waktu yang paling pas Untuk akumulasi di emiten Yang akan tak di dividen nih Apakah Satu bulan sebelumnya Atau bahkan Kita beli di Kumdet gitu ya Jual di Xdet Pak Menurut Pak Raitan Kalau kita ngomong ekstrim ya Kita ngomong ekstrim Ekstrim itu kalau beli pas Kumdet gitu ya Kumdet itu Ya Gimana ya Waktu kamdet itu pasti Setelahnya Dia kan besoknya turun juga gitu Harganya sama kayak dividennya turunnya Ya jadi agak lucu juga Ya agak gimana gitu Beli pas kamdet Terus ngarepin besok Turun Terus nanti mungkin Oh nunggu nanti naik lagi Atau ada juga Kalau ekstrim Bukan ekstrim lagi Tapi yang Saya lebih Ya prefer itu Namanya dividen itu Bagi hasil usaha loh Ya artinya Ini Ya reward lah Buat investornya gitu ya Kasih Artinya kita itu memang Investi bisnis disitu Yaudah kita pegang jangka jangka panjang Dapat dividen Kita reinvestasikan Nanti setelah turun Tapi setelah berapa lama Mungkin berapa bulan gitu Nanti harganya udah normal lagi Bahkan naik lagi ke depannya Bagi dividen lagi kita Gitu aja polanya Jadi buat investor yang jangka panjang Menurutku Lebih Menguntungkan Kalau dapet dividen Tapi ada juga yang Punya strategi kan Biasanya dia oke Mungkin Sebelum Apa pas announcement Mungkin pas RUPS Atau gimana Itu kita beli Ya Bisa juga sih Tapi kan Gimana ya Agak spekulatif juga Jadi ya Spekulatif Ada yang Oh yaudah Berapa waktu sebelum Anouncement Kita tebak kira-kira Ya daripada gitu Sekarang jangka panjang aja Di sebelum Iya sekalian Asal kita yakin ya Dia tumbuh bagus gitu ya Karena kalau dia tumbuh bagus Kan kita Enggak perlu Pakai akal sehat aja Kalau dia bisa tumbuh bagus Gitu ya Ntar bulan Tahun depan mungkin Dividenya naik juga Tanpa nunggu announcement Kita udah tahu Nanti juga Harganya mungkin nanti bisa naik gitu ya Ya Lebih make sense gitu loh Kalau untuk jangka panjang Kira-kira gitu Mas Jadi Lebih baik Kita Prepare ya Pak Sebelum membagian dividen Mungkin kita analisa dulu nih Kira-kira Saham Atau EBITEN ini Apakah bagi dividen besar Atau tidak Bagaimana nih performance-nya Historical-nya lah Kita cek gitu ya Pak ya Dia bagi Dividen payout ratio-nya berapa Lalu yield-nya berapa gitu ya Sebaiknya kita beli jauh-jauh Dalam hari Nantinya ketika dia Mungkin Cum-Date atau Ex-Date Kalaupun turun Kita masih ada Apa namanya Spread disitu ya Untuk kita dapat profit Iya Pak Oke oke Nah ini Ada lagi nih Pak Langsung nih Membak saham nih Bank Jatim nih BJTN Sahamnya sideways Ini hanya berharap Dividen aja nih Pakai metode DCA Apakah cocok nih Pak Saham yang sideways Gini Aku nggak Rekomen atau apa ya Cuman Bank Jatim itu Memang Dia dikenal Kasih dividen yang lumayan gede gitu ya Historically Dia bisa di level 6-7% Yieldnya Dividen Nah kalau udah Seperti ini kan Tapi kalau kita lihat Harga sahamnya juga Ya gitu aja gitu ya Bahkan mungkin nanti Setelah Pas X date gitu ya X dividend date Dia turun gitu Bahkan Ya kita Kalau udah kayak gini Kita harus lihat Coba ini Aku malah ngasih PR jadinya Coba lihat track record Laba bersihnya IPS nya Apakah dia meningkat Nggak Itu kuncinya disitu Ya nanti coba di cek disitu Kira-kira gitu Kalau misalnya meningkat ya Ya mungkin bisa dipertimbangkan ya Karena dividen yieldnya juga lumayan ya Pak ya Kalaupun sideways Ya kalau IPS statement Itu yang agak repot Berarti kita harapannya Dividen aja ya Pak ya Komponen dividen gitu ya Dan Kalau itu bank Dua bank itu Dua bank itu memang Dividen biasanya kalau teman-teman nyari Ya make sense Karena dia segitu Lumayan stabil ya Dia Hampir selalu segitu 6-7% Tapi kalau pengen tumbuh Ya harus lihat dulu Dia IPS nya gimana Kira-kira gitu Terus kalau misalnya teman-teman Perhatikan juga Bank Jatim itu ya Ada dimana momen-momen dia naik Habis itu dia kembali lagi ya Ke harga awal gitu ya Jadi mungkin itu bisa Jadi acuan juga itu Kalau misalnya teman-teman ingin Menerapkan strategi Dollar cost averaging Atau mungkin Lamsam gitu ya Mungkin rasanya cocok lamsam gitu ya Ketika ada Momen mulai naik Ya mungkin bisa dipertimbangkan ya Untuk masuk Iya Oke oke Baik Terima kasih Pak Parita ya Jawabannya Cukup Insightful gitu ya Nah Mungkin itu jadi Pertanyaan terakhir nih Pak ya Dari teman-teman semua Ini rata-rata Apa Hanya statement Bukan ada pertanyaan ya Nah mungkin Saya juga ingin Menginfokan nih Buat teman-teman Breeders ya Bahwa Di Website Breeds ya Breeds.id Kita juga sudah punya fitur ya Fitur yang cukup powerful Yaitu fitur Kalkulator ya Di website Breeds.id Nah disana kita bisa menghitung Waktu investasi gitu ya Lalu kita juga bisa Hitung modal investasi ya Kita bisa Apa namanya Memperkirakan gitu ya Kira-kira Dengan target dana investasi sekian Kita butuh modal berapa sih gitu ya Itu ada semua di Breeds Lalu ada juga Rakuator hasil investasi Misalnya kalau kita investasi Sekian Berapa tahun lagi Kita mendapatkan return berapa ya Sampai modal untuk dana pensiun gitu ya Jadi cukup lengkap Teman-teman bisa Cek di websitenya Breeds.id ya Di sini juga ada Strategi investasi Lamsam Dan juga strategi investasi Installment Installment ini mungkin DCE ya Kita Tadi sudah bahas ya Jadi mungkin teman-teman bisa Cek dan Apa namanya Coba ya di sana ya Kira-kira Berapa sih modal yang diputukan Untuk investasi Lamsam Ya Beserta juga Pebagian asetnya nih Kira-kira Instrumen apa yang Cocok kita juga Kasih sages ya di sana ya Reksadana berapa persen Saham juga Berapa persen gitu ya Teman-teman semuanya Lengkap di sana Baik Wah ini Gak kerasa nih pak Kita sudah 45 menit nih Ya 45 menit ngobrol Pastinya mungkin Teman-teman juga sudah Tercerahkan nih Apa namanya Terkait diskusi kita Malam hari ini Mungkin ada Closing statement pak Dari pak Paraita Terkait Masalah kita pada sore hari ini pak Sorry malam hari ini Kalau Kalau Buat teman-teman ya Karena saya Memang Ya tahu Merah merasakanlah jadi karyawan gitu ya Kalau Kalau saya dulu memang kalau DCE Itu Kehatannya kecil gitu ya Memang kita Aduh kita investasi Setiap bulan paling cuman berapa sih Kadang-kadang malah Gak bisa Ya saya maklum aja gitu lah Itu 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 tergantung pribadi masing-masing Yang penting disiplin Dulu itu saya merasakan itu kecil banget loh mas Artinya Saya itu merasakan waktu pertama kali investasi itu kecil sekali gitu ya Tapi Yang kecil itu Kalau kita konsisten Ya Kita konsisten terus itu nanti akan terasa Terasanya Ya jangan ngarep berapa bulan Minggu atau bulan gitu ya Nanti berapa tahun akan kerasa banget Ya Loh kok udah segini ya Loh udah segini ya Atau gitu loh Kemarin perasaan Nyicinnya cuma dikit-dikit loh Oh udah segini ya Ya sambil belajar gitu ya Semakin bagus gitu ya Investasinya Saham yang dipilih semakin bagus Itu Itu efek compounding memang gila gitu artinya Kalau kita memang disiplin konsisten Untuk bisa seperti itu Ya salah satunya DCE itu DCE itu Caranya gitu ya Itu bisa bantu kita Bantu banget Nanti apalagi DCE ya Bayangin DCE Kita dapat dividen Kita masukkan itu kan kayak bantu lagi kan Kayak bantu lagi untuk Reinvestasi dividennya terus Apalagi kalau sekarang kan Kebetulan lagi Ada policy tax nya kan Nol ya Kalau reinvestasi dividen gitu ya Itu kan bisa kita maafkan Untuk akumulasi terus Itu nanti gak terasa Hasilnya Compounding nya gila gitu Ya tapi jangan ngarep cepet-cepet ya Harus sabar sih memang Betul Betul Harus sabar ya Pak Kalau bisa pilih saham yang Membagikan dividen ya Pak ya Biar compound terus gitu ya Yes Itu itu penting itu Betul Nanti Bapak Raita Mulai dari DCE nih Pak ya Nah itu buat temen-temen DCE Ya karyawan lah Semampunya segitulah Semampunya aja Kita investasi Betul Betul Nah temen-temen Boleh dicontoh nih Pak Raita ya Yang sudah sukses Menerapkan investasi Menggunakan strategi DCE gitu ya Nah kalau misalnya punya modal besar Ya silahkan Monggo temen-temen Bisa pakai lamsam ya Namun ya harus Bener-bener Dianalisa lebih mendalam Dan momentumnya Perlu kita lihat gitu ya Kapan kita masuk Oke Pak Raita Terima kasih sekali lagi Sama-sama mas Tidak bisa Join live Sama Bridge ya Dan terima kasih juga temen-temen semua Yang sudah stay sampai akhir Jangan lupa follow IG Bridge ya Di SP di Tana Reksa Dan juga follow IG nya Pak Raita Di at investasi jalanan Karena disana banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Ilmu-ilmu investasi ya Disana ya Baik mungkin Terima kasih sekali lagi Pak Pak Raita Mudah-mudahan ini bermanfaat Sama-sama Mas Marta Acara live IG kita kali ini Oke terima kasih temen-temen semua Terima kasih Selamat malam Malam temen-temen semua Mas Marta Terima kasih Iya Terima kasih Pak Raita